Halo, apa kabar lagi? Guys, kali ini saya mau review mengenai Bukalapak dengan produk mitra Bukalapak yang diantaranya ada Indomie 1 rupiah Sendal Jepit Swallow seharga 1 rupiah juga Teboto 1 rupiah kemarin saya sudah beli vouchernya seharga 1 rupiah benar-benar ambil dari kredit atau dana ya, buka dana saya sudah pegang ininya, vouchernya saya senang, kemarin saya cepat-cepat jadi saya search, itu bisa search jadi di area kita atau di mana, lokasi mana yang ada toko-toko yang sudah menjadi mitra Bukalapak saya baca ketentuan, cara dan ketentuannya yaudah, memang di toko itu ada, harus ada, terpampang biasanya mitra Bukalapak kayak gitulah, yaudah sore saya cari sore saya cari di daerah saya, di daerah Cipete saya tahu kenapa banyak, itu juga mungkin karena itu tempat awal dirinya Bukalapak di daerah sana, Pak Ahmad Saki ya oke, saya kemarin saya pulang saya cari itu beberapa warung yang saya sudah cocokin di lokasinya sebelum berangkat ternyata tapi begitu sampai di lokasi itu agak bingung antara peta dengan titik warung pertama kedua saya ketemu yang jaga dia ini saya sampai datang ke lima warung kalau gak salah yang pertama yang jaga belum pernah mungkin memang baru banget oke saya coba ngobrol tanya, jadi bagaimana ini saya mau tukar dia coba-coba dia ngeklik ngeklik itunya nah, saya bilang ini saya ada kupon mana barcode-nya itu penjual warung nanya ini saya tunjukin kupon saya memang ada ada kuponnya kan nah, setelah kupon dia mau scan ya, saya bilangnya scan tapi dia mau tombol scan-nya yang mana dia juga bingung kok saya lihat tombol buka apa yang keluar di handphone dia handphone-nya canggih juga dia bingung apa internetnya jelek atau gimana kok keluarnya itu juga kayak model-model kupon begitu ya kan dia klik-klik gak bisa ini saya feeling ini apa ada masalah apa tapi di nanti saya mau cerita itu kira-kira apa masalahnya lalu akhirnya lama gak bisa-bisa akhirnya saya jalan dia bilang coba di warung lain kebetulan di daerah itu di daerah jalan sawo sawo itu di daerah Cipete Utara Cipete Utara Jakarta Selatan akhirnya saya ke warung maju lagi di dekat daerah RPTRA apa ruang publik terpadu ramah anak di daerah jalan sawo itu ada lagi saya coba saya coba yang jaga bilang ini yang ngerti lagi jalan keluar waduh nunggu lagi nah jadi itu ekstrimasi saya dari awal sampai akhir akhirnya saya berhasil nukerin itu walaupun gak ada barang tapi akhirnya si penjual bilang oke boleh ambil barang yang setara senilai jadi pada gak ada barang dan saya udah dateng ke lima warung itu pada gak ngerti yang ngerti ini warung ketiga jadi warung kedua tadi udah dia lagi pergi akhirnya saya jalan dulu saya lihat lagi warung-warung lain ada mitra Bukalapak tapi saya datengin eh dia khusus pulsa khusus apa yang BPJS kayak gitu bayarannya buat ini jadi dia gak ada yang buat warung dia bilang ada yang kayak gitu itu saya lihat selagi coba di peta itu yang mitra Bukalapak terdekat juga gak ketemu lagi jadi itu udah berapa itu saya nanya-nanya ini deh aduh harusnya Bukalapak kayak saran aja lebih dipersiapkan aja untuk ininya apa untuk kesiap kesediaan warung dan pelayanannya itu oke tapi ini 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 sebagai tanda Bukalapak berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat kemajuan usaha warung juga jadi bagus salut salut untuk Bukalapak atas semangat kerjanya ini atas inovasinya ini jadi orang kan biasanya taunya alfa-alfa Maret aja Indomaret kayak gitu ini sekarang mau Bukalapak mau memajukan warung tradisional itu bravo salut sekali untuk Bukalapak sukses ini selalu untuk Bukalapak kemudian oke tadi udah kira-kira udah warung ke 3 ke 4 lalu warung ke 5 akhirnya saya coba selusurin ini feeling yang ada warung sekitar warung di Jalan Sawah Haji Jian Jakarta Selatan Cipete Utara ini akhirnya ketemu saya ngobrol bu saya mau tukar ini kuponnya 1 rupiah ini suai yang di pelang ibu nih nah si ibu lucunya keluarin dia punya apa ya gagang itu gagang pemberitahuan dari Bukalapak mengenai cara penukaran yang berdiri stand berdirinya itu berdiri info berdiri apa informasinya itu berdiri jadi kayak akrilik ya nah itu copot-copot dia mainin aduh dia mainin anak-anak nah tapi dia kayak ngeblank ngeblank akhirnya kita ngobrol ini saya mau tukar gimana ibu apa mengerti ya saya belum pernah dia bilang coba bagaimana cara malah nanya ke saya oke saya saya coba oke handphone ibu mana mungkin di di app mitra Bukalapak ya saya tahu mitra Bukalapak itu aplikasinya juga karena mengetahui dari warung sebelumnya yang gagal nah dia kebetulan kok dia bisa padahal sama-sama mitra Bukalapak aplikasinya yang sebelumnya gak bisa wah ini feeling mungkin update dia belum update yang warung sebelumnya nah ini bisa sudah update sudah verifikasi ya dia bilang ini orang juga suka bolak-balik dan dia mungkin mau mencoba bagus ya saya seneng akhirnya ibu ini bisa bilang jadi yang ada apa Bu saya nanya Indomie katanya oke boleh Indomie itu harganya 3050 atau 3050 kalau gak salah Indomie goreng oke jadi sekarang gimana ini Ibu ini saya punya kupon kalau udah scan saya udah gak bisa ini lagi di scan lagi jadi saya harus ambil barang ibu pastiin nih ibu yakin ngerti gak dia bilang belum tahu cuman saya gak apa-apa coba yaudah ibu coba juga akhirnya si ibu itu scan pakai handphone dia 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 klik-klik mau keluar yang kamera itunya buat scanning scan barcode dari aplikasi Bukalapak itu tapi kayaknya bukan Bukalapak yang pengguna pakai pembeli pakai kayaknya khusus mitra yang tadi saya bilang dan ini yang terupdate mungkin ya kenapa makanya bisa beda dengan jual sebelumnya yang gagal terus gak bisa ngescan saya punya barcode di scan mau tapi saya perhatikan ini takut tau-tau dia bilang oh gak bisa dia gak tahu gak terima pembayaran nah ibu tuh masukkan itu ada muncul tuh top upnya saya liatin layarnya dia juga iya dia seneng dia masuk 3000an 3050 ya saya gak lihat jelas tapi kayaknya masuk itu 1000an angka 3 kayaknya 3000 sekian 50 ya yaudah bentar ya dia bilang waduh ini udah kosong kali indominya coba apa saya lihat ke dalam kalem ada wah ini yang di dalam ini kosong saya ke dalam lama lagi nunggu jadi itu saya pengalaman menukarkan ini dengan harga 1 rupiah menarik agak lama ya itu udah 30-40 menit tuh sedangkan kalau ke Alphamart segala cepet super cepet sampai langsung bisa ambil barang tuker barang gitu ya tapi nih ini semangat Bukalapak untuk memajukan warung ini luar biasa ini mencerdaskan kehidupan berbangsa juga ikut memajukan masyarakat juga siapa tahu di kedepannya memang kita harapkan orang dari online-online beli online bisa ngambil barang di warung terdekat segala dengan demikian ya ini jadi mendongkrak penjualan warung juga ya Bukalapak juga otomatis menjadi untung mungkin ya pastinya kita harapkan kan itu dari komisi dari komisi penjualan dari keberhasilan tingkat penjualan seperti itu oke udah sekian berhasil akhirnya gak ada aduh jadi jadi ini bener-bener beda lah dengan antara warung tradisional dengan warung modern seperti Alphamart udah akhirnya yaudah seinisiatif Bu ambil barang lain yang sejenis kalau ini berapa betul-betul suka seperti taruh senek-senek gitu adanya apa yaudah akhirnya ambil kantong taruh sama itu yang harganya setara hampir 3.000 dapet lah tiga ini yaudah senang lah hari sore ini saya mau tuker lagi nih tapi tadinya saya mau ke warung lain untuk menukar menukar yang berapa tuh harga senal seolah lo 15 sama itu nah akhirnya saya ke warung terakhir ke berapa ke 6 kali ya warung terakhir ada tulisan itu lagi sama kejadian dengan warung pertama yang saya dateng dia gak bisa nge-scan saya punya ini nah Bu Ibu udah update belum di Apple di Google Google Play nah saya inget wah ada yang coba-coba dia gak tau wah iya nih dia ada yang dicoba bentar ya saya ini udah gitu kalau ada pelanggan lain lagi bentar ini saya iniin pelanggan jadi bener-bener tradisional tapi gak apa-apa ini kita harapkan semua makin maju bisa mengembangkan masyarakat masyarakat juga semakin teredukasi bersama jadi saling menguntungkan ke depannya yaudah akhirnya coba-coba kalau gak salah ada informasi dia harus verifikasi foto foto dia langsung foto akhirnya dia ada ngomong ya ini harus nunggu lagi verifikasi yaudah maaf udah bilang yaudah oke ini sudah malam juga oke akhirnya saya jalan dengan tempo waktu penukaran sejak saya di sport itu satu jam yaudah tapi saya udah tau kan warungnya mana itu warungnya itu ada satu warung yang udah oke yang tadi itu letaknya kalau mau tau dari RPTRA di jalan sawo Cipete Utara itu turun kalau dari ITC Fatmawati masuk Vila Sawo RPTRA jadi kalau masuk dari sawo sampai mentok deh Vila Sawo samping ITC sampai mentok sampai mentok ke kiri itu RPTRA ke kiri langsung ke kanan turunan nah itu ada warung di kanan itu saya lupa nama warungnya mungkin kalau ada kesempatan lain lagi saya tambahkan di video ini nah itu ibunya baik bisa ngobrol oke oke demikian video saya kali ini yang mengulas mengenai mitra Bukalapak produk Bukalapak yang buka mitra ya namanya ya di aplikasi Bukalapak oke kalau ada tambahan saya akan tambahkan di video ini oke sementara ini yang saya mau review sukses untuk Bukalapak selamat mencoba untuk pembeli-pembeli lain customer-customer lain untuk mencoba produk-produk Bukalapak yang oke-oke banget sampai jumpa please subscribe di channel saya ini Rainer Budi Harto sampai jumpa guys bye-bye selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba